Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apalagi kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua Banyak pertanyaan dari teman-teman menanyakan tentang roh dan jiwa Apakah ada persamaan ataukah beda Jadi kita harus pahami dahulu Asal-usul penciptaan manusia itu bagaimana Semua telah dijelaskan oleh Allah di Al-Quran Jadi jika Nabi Adam Ini moyang manusia itu Nabi Adam Yaitu tanah liat yang dibentuk Setelah sempurna bentuknya Barulah ditiupkan roh Nah bagaimana dengan anak cucu Adam Kapan kah ditiupkan roh pada kita Nah ini kita harus pahami Jadi mari kita buka pada Quran surat Al-Araf ayat 172 Yang berbunyi dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulwi Tulang belakang anak cucu Adam Keturunan mereka Dan Allah mengambil kesaksian kepada jiwa mereka Seraya berfirman Bukankah aku Tuhanmu Mereka menjawab Betul engkau Tuhan kami Kami bersaksi Kami lakukan yang demikian itu Agar di hari kiamat Kamu tidak mengatakan Sesungguhnya Ketika itu kami telah lengah Terhadap ini Nah jadi Harus kita pahami Di saat Kita dikeluarkan dari tulang sulwi Itu Kita belum bisa dikatakan manusia Disini disebut Anfus Anfusihim Jiwa mereka Disebut disitu jiwa Belum ada roh Jadi Kapan kah jiwa ini diciptakan Saya tidak tahu juga Karena Awalnya ya dari sini Jadi tulang sulwi itu apa Jadi tulang sulwi itu Ya adalah Bibit sperma Awal mulanya manusia Awal mulanya Anak cucu Adam Disini belum ada disebutkan Tentang roh Masih jiwa Jadi yang dikatakan Yang Bersaksi diri kita Yang sebenar diri itu Adalah jiwa Lantas apakah peranan roh Pada diri kita Yang kita lanjutkan Pada ayat selanjutnya Nah ini Kita buka Quran Surat As-Sajadah Ayat 9 Kemudian dia Menyempurnakannya Dan meniupkan Ruh ciptaannya Ruhnya Kedalam Tubuhnya Dan dia Menjadikan pendengaran Pengelihatan Dan hati Bagimu Tetapi sedikit sekali Kamu Bersyukur Nah jadi Disini kita harus Pahamkan Jika Nabi Adam Tanah liat Yang sudah Dibentuk dengan Sepurna Baru ditiupkan Ruh Jika kita Manusia Anak cucu Adam Yaitu Di dalam Rahim Bayi Yang Sempurna Bentuknya Barulah Ditiupkan Ruh Secara medis Wujud Bentuk manusia Yang sempurna Itu adalah Yang pernah saya baca Empat bulan Empat bulan Di dalam kandungan Sudah sempurna Kakinya Tangannya Itu Seumur empat bulan Di dalam kandungan Barulah itu Ditiupkan Ruh Nah disini Allah Jelaskan Setelah Ditiupkan Ruh Dia menjadikan Pendengaran Penglihatan Dan hati Bagimu Jadi Ada kaitannya Ini sama Ruh Nah ini Ayat terakhir Tetapi Mengapa Banyak sekali Orang bertanya Ruh itu Yang mana Ruh itu Bagaimana Padahal Allah sudah Jelas-jelas Melarang Mari buka Al-Isra Ayat 85 Quran Surah Al-Isra Ayat 85 Dan mereka Bertanya Kepadamu Muhammad Tentang Ruh Katakanlah Ruh itu Urusanku Sedangkan Kamu Diberi Pengetahuan Hanya Sedikit Jadi Ini Kalau kita Maknakan Wahai Muhammad Kalau ada Yang bertanya Kepada Kamu Ruh itu Termasuk Urusan Tuhanku Ini Ruh ini Urusan Allah Sedangkan Kamu Diberi Pengetahuan Hanya Sedikit Jadi Kalau ada Orang Yang berani Mentafsirkan Tentang Ruh Itu Ngarang Ngada Ngada Dengan Sedikit Kita berani Mentafsirkan Ruh Itu Terlalu Nekat Dan Sekelas Rasulullah Saja Allah Tidak Memberitahu Seutuhnya Ruh itu Bagaimana Itu Urusan Tuhanku Urusanku Kata Allah Dia Hati-hati Kalau Mentafsirkan Ruh Nanti Jadi Salah Tafsir Apalagi Kita Sudah Bergelar Guru Kita Sudah Bergelar Banyak Pengikutnya Mentafsirkan Mentafsirkan Tanpa Ilmu Jemaah Kita Mengikuti Dan Mereka Percaya Wah Itu Bahaya Jadi Jangan Coba-coba Mentafsirkan Tentang Cuma Bayangannya Bayangannya Itu Ada Di Ayat Yang Tadi Ayat 9 Setelah Ditiupkan Ruh Diberi Pendengaran Penyiatan Dan Hati Jadi Mari Kita Bahas Tentang Kaitan Ruh Pada Jiwa Pada Jasa Apakah Ketika Kita Itu Manusia Sebelum Ditiupkan Ruh Kita Mati Tidak Kita Hidup Karena Sperma Itu Aja Belum Ditiup Ruh Yang Di Dalam Tulang Sulbi Itu Belum Ditiup Ruh Dan Bayi Yang Belum Sepurna Bentuknya Belum Ditiup Ruh Tapi Dia Tumbuh Dia Hidup Dia Berkembang Nah Jadi Jangan Kita Anggap Seperti Ruh Itu Seperti Listrik Dikasih Listrik Baru Hidup Lampunya Jika Manusia Dimaknakan Seperti Itu Salah Saya Salah Karena Yang Dikatakan Naps Itu Duluan Naps Baru Ada Ruh Naps Dulu Disempurnakan Bentuknya Baru Ruh Ruh Itu Belakangan Jadi Apa Kaitan Ruh Dengan Jiwa Dengan Jasad Jasad Kita Sudah Tengah Ini Jasad Anggota Tubuh Kita Naps Itu Yang Mana Jiwa Itu Yang Mana Jiwa Nyawa Sukma Rohani Itu Adalah Sama Jangan Kita Samakan Jiwa Dengan Ruh Ruh Itu Berbeda Ruh Itu Milik Allah Sesuatu Yang Ditiupkan Dari Allah Bukan Diri Kita Kalau Diri Kita Itu Jiwa Jadi Kalau Kita Samakan Itu Sudah Salah Arti Sudah Salah Makna Ada Jasmani Ada Rohani Kalau Jiwa Dianggap Dengan Rohani Itu Sama Tapi Jiwa Bukan Ruh Rohani Dan Ruh Itu Berbeda Dari Ayat Tadi Kita Bisa Menyimbulkan Bahwa Ruh Itu Berkaitan Dengan Pendengaran Penglihatan Hati Ketika Allah Tiupkan Ruh Disitu Baru Kita Bisa Tiupan Allah Dengan Ruh Allah Itulah Kita Bisa Melihat Kita Bisa Mendengar Makanya Pada Diri Manusia Ini Ada Sifat Allah Mendengar Melihat Itu Salah Satu Sifat Allah Jadi Harus Kita Syukuri Allah Sudah Memberi Sesuatu Miliknya Harus Kita Syukuri Jangan Kita Kupur Nikmat Semoga Ini Bisa Dipahami Perlu Itu Penghubung Antara Jiwa Dan Jasad Disitulah Ketika Ditipukan Roh Jiwa Dan Jasad Itu Bersatu Sehingga Sinkron Sehingga Bisa Bersinergi Sehingga Kita Bisa Melihat Sebenarnya Melihat Ini Mata Atau Jiwa Sebenarnya Yang Melihat Jiwa Yang Diberi Ruh Sehingga Mata Ini Bisa Melihat Yang Mendengar Ini Kuping Apa Jiwa Diri Kita Sebenarnya Itu Adalah Jiwa Naps Daging Ini Kalau Dibilang Pakaian Saya Ibarat Kita Pakai Baju Itulah Jasad Seperti Apa Bentuk Yang Di Dalam Seperti Itu Bentuk Di Luar Seperti Apa Yang Diinginkan Jiwa Seperti Itu Pula Yang Dilakukan Jasad Nanti Di Akhiran Yang Dihisap Bukan Jasad Ini Jiwa Itu Diri Yang Sebenar Diri Makanya Mulut Terkunci Tangan Terkunci Semua Anggota Tubuh Tidak Bisa Apa Apa Cuma Kita Semua Anggota Tubuh Yang Pernah Kita Lakukan Di Dunia Ini Jadi Saksi Nanti Mereka Bersaksi Jiwa Yang Kena Ajak Karena Diri Yang Sebenarnya Diri Jiwa Jadi Tiga Ruh Jiwa Jasad Ketika Kita Mati Kemana Ini Jasad Kembali Ke Tanah Jasad Kembali Ke Tanah Jiwa Masuk Ke Alam Kubur Atau Alam Barzah Dan Ruh Karena Ini Milik Allah Kembali Kepada Allah Lantas Yang Ketika Kita Mati Itu Yang Keluar Ruh Duluan Apa Jiwa Duluan Ada Di Ayat Yang Lain Saya Lupa Ayat Malaikat Mencabut Nyawa Mencabut Jiwa Disitu Kita Mati Jadi Dicabut Itu Jiwa Bukan Ruh Ada Juga Ayat Yang Lain Yang Berbunyi Tiap Tiap Yang Berjiwa Akan Merasakan Mati Yang Berjiwa Bukan Yang Berro Jadi Yang Mati Itu Bila Jiwa Ini Sudah Diambil Sudah Berpisah Dari Jasad Lantas Ngapain Lagi Ruh Di Jasad Ini Kalau Jiwa Tidak Ada Jiwa Ruh 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 Diambil Ruh Ruh Kembali Kepada Allah Jadi Kita Sebenarnya Yang Harus Kita Pelajar Itu Dua Saja Jiwa Jasad Jiwa Jasad Jiwa Jasad Ruh Nggak usah Kita Ingin Tahu Kalau Sudah Tahu Tentang Ruh Manfaatnya Apa Manfaatnya Kalau Sudah Tahu Tentang Ruh Sedikit Jadi Lebih Baik Tentang Tanya Tentang Nanti Kalau Kita Tanya Sana Tanya Sini Ada Juga Orang Yang Sok Tahu Menterjemahkan Tentang Ruh Kalau Betul Kalau Salah Kita Yakin Kita Percaya Kita Sudah Salah Gida Padahal Jelas Jelas Dibilang Itu Urusan Allah Apa Kita Mencari Tahu Jadi Kita Pahami Lagi Tentang Jiwa Ini Sangat Penting Tentang Jiwa Ini Sangat Siapa Yang Mengenali Diri Akan Mengenali Tuhannya Diri Itu Adalah Jiwa Tidak Ada Dibilang Mengenali Ruh Ini Enggak Penting Menanyakan Tentang Ruh Jadi Semoga Tiga Unsur Pada Diri Kita Itu Kita Bisa Memahami Jiwa Yang Mana Ruh Yang Jadi Ada Zohir Ada Batin Ada Rohani Ada Jasmani Itu kan Saling Terkait Antara Yang Kasar Dan Yang Halus Yang Lahir Yang Tanpa Yang Batin Yang Mana Itulah Jiwa Yang Ruh Yang Yang Penyatu Pengikat Perantara Atau Jembatan Antara Jiwa Dan Jasad Ini Singkron Karena Ruh Itu Dikatakan Milik Allah Tiupan Allah Disitulah Kita Diberi Kuasa Sebenarnya Kita Dipinjamkan Kuasa Bisa Mendengar Bisa Melihat Bisa Berpikir Bisa Membaca Hikmah Bisa Menangkap Ilham Ilham Allah Semua Itu Dari Ruh Apabila Jiwa Kita Ini Aktif Mengapa Ada Istilah Bangka Yang Berjalan Ini Sangat Penting Ibarat Bangka Yang Berjalan Bangka Itu Adalah Sesuatu Yang Mati Tidak Berjiwa Tapi Mengapa Bisa Jalan Itulah Kalau Jiwa Kita Mati Segala Napsu Dorongan Duniawi Itu Semua Dari Jasmani Dari Daging Dari Jasan Sebenarnya Yang Kepingin Yang Enak Enak Itu Tubuh Ini Itu Yang Pengen Enak Dunia Dan Akhirat Dunia Itu Inilah Jasan Akhirat Yang Mana Akhirat Jiwa Jadi Jangan Terlalu Cinta Dunia Terlalu Mencintai Apa Yang Disenangi Jasan Ini Semoga Ini Dapat Dipahami Kita Dari Mana Asal Usulnya Semoga Kita Bisa Selalu Bersyukur Kita Telah Ditiupkan Ruh Oleh Allah Diberi Kuasa Oleh Allah Diberikan Nikmat Oleh Allah Disitulah Kita Baru Bisa Yang Dikatakan Manusia Manusia Sempurna Disitu Kita Baru Bisa Berakal Karena Ada Tiupan Allah Semoga Yang Sedikit Ini Bisa Dipahami Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Karena Juga Masih Belajar Segini Anda Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Jenim M M M M Terima kasih.